Intro Hai hai hai, kembali lagi di channel saya, Devi Khalid Yang akan memberikan kamu sejumlah informasi menarik Sobat semua kali ini kita akan membahas biodata dan sumber kekayaan dari Rudy Salim Rudy Salim lahir 24 April 1987 adalah seorang pengusaha asal Indonesia Yang merupakan presiden direktur perusahaan otomotif Prestige Motocars Rudy bersama Raffi Ahmad merupakan pemilih klub sepak bola Rans Cilegon FC Setelah mengakuisisi Cilegon United FC pada tahun 2021 Rudy memiliki seorang istri bernama Tiffany Kosasi Mereka menikah pada 24 April 2011 di gereja utusan Pentakosta, Jakarta Hingga Oktober tahun 2019, pasangan ini telah dikaruniai dua orang anak Diketahui Rudy Salim merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara Kedua orang tua dan kedua kakak Rudy Salim berprofesi sebagai dokter Datang dari keluarga dokter secara turun temurut Rudy Salim pun diarahkan orang tuanya ke jurusan kedokteran setelah lulus SMA Rudy yang belum memutuskan masa depan Menyetujui usulan orang tuanya dan berkuliah di salah satu perguran tinggi swasta di Jakarta Namun ia kurang berminat di bidang kesehatan dan keluar dari semester kedua Kemudian orang tuanya mengiming-imingi sebuah mobil Mercedes jika Rudy mau kembali kuliah ke dokteran Rudy yang memang gemar otomotif pun setuju untuk pindah ke universitas lain di jurusan yang sama Tapi lagi-lagi ia kehilangan minat hingga akhirnya di drop out pada semester kedua karena nilainya yang hancur Sejak kuliah, Rudy sudah mulai berbisnis di dunia game online dan microfinance Tapi lama-kelamaan ia lebih memfokuskan diri di usaha bantuan dana Untuk transaksi mikro dan memilih tidak melanjutkan kuliah Memirsa, inilah beberapa usaha yang menjadi sumber kekayaan dari Rudy Salim 1. Bisnis di bidang otomotif Rudy Salim merupakan pemilik dari perusahaan otomotif ternama Terutama dalam mobil-mobil mewahnya Yaitu Prestige Image Motocars Prestige Motocars sendiri menjual merek-merek mobil ternama Seperti Tesla, Lamborghini, dan lain-lainnya Prestige sendiri mulai didirikan pada tahun 2013 Selain itu, Rudy Salim juga memiliki bisnis selentar kendaraan bernama Otomo Otomo merupakan startup yang menyediakan penyewaan mobil secara online Otomo sendiri juga mendapatkan dana hibah dari enterprise Singapore dan Prestige Motocars 2. Bisnis di bidang keuangan Rudy Salim juga memiliki bisnis dalam pengajuan kredit yakni Excel Trade Indonesia Dilansir dari halaman resminya, Excel Trade menawarkan solusi untuk membeli barang dengan cicilan yang ringan Selain itu, Rudy juga memiliki bisnis bank virtual yakni Senimago yang menawarkan keuntungan 3. Bisnis di bidang permainan Time Machine 2 Escape Game merupakan permainan yang didirikan oleh Rudy Salim Permainan ini adalah permainan teka-teki di mana para pemain harus memecahkannya dengan petunjuk yang telah disediakannya Bisnis ini menjadi salah satu sumber kekayaan dari Rudy Salim 4. Bisnis di bidang makanan dan minuman Rudy juga memiliki bisnis food and beverage yang cukup banyak Hal ini seperti safe food destination yakni food cart, seri atau makanan kreisan, kestera kastela yakni kuih ala luna maya, teka bite yakni kafe dan resto, mess market yakni area kuliner dan belanja dan mango balm bersama dengan Raffi dan Nagita 5. Sebagai produser film Siapa sangka Rudy lantas memulai mencoba untuk terjun ke dunia perfilman Bukan sebagai aktor, namun kelebih keperan produser di belakang layar Ia berkolaborasi dengan Raffi di rumah produksi R.A. Pictures Total ada sekitar 10 judul film yang sudah diproduserinya hingga saat ini Bersama dengan Raffi Ahmad, Rudy juga berinvestasi dengan R.A. Pictures Yakni rumah produksi yang memproduksi film yakni di layar lebar 6. Pemilik Rancilegon FC Pengusaha muda sekaligus Presiden Direktur Prestige Motocards Rudy Salim Bersama artis dan pebisnis Raffi Ahmad Yang ketahui resmi menjadi pemilik baru dari Cilegon United Yang ditransformasikan menjadi Rancilegon FC Rudy mengatakan, akuisisi dan investasi di perusahaan pengelola klub sepak bola di Cilegon Banten itu Bertujuan untuk membuat sebuah tim dengan struktur organisasi yang profesional Layaknya menjalankan sebuah perusahaan dengan norma Good Corporate Governance Pobisnis yang baru membeli sebagian kememilikan saham PT Maxindo Rinald Indonesia ini Mengatakan terbuka kemungkinan perusahaan untuk mengarah menjadi perusahaan publik Dan tercatat di Bursa Efek Indonesia Dengan mekanisme penawaran umum dan perdana saham Kendati dalam jangka panjang Ada pun jumlah investasi yang digelontorkan oleh Rudy Salim terhadap Raffi Ahmad Mencapai lebih dari 300 miliar Meski tidak menyebutkan jumlahnya secara spesifik Rudy Salim mengatakan Ranz Cilegon FC bekerja sama dengan Ranz Entertainment secara eksklusif sebagai marketing agensi Yang mana semua sponsor Ranz Cilegon Yang mendapatkan eksposur kelebih dari total 90 juta pengikut Di berbagai jaringan sosial media Ranz Entertainment Rudy Salim telah mengawali karirnya di dunia bisnis perkreditan Dengan temannya yang bekerja di toko elektronik pada tahun 2009 Kala itu bisnis online belum semarak saat ini Namun dia berhasil melihat peluang besar dengan menawarkan kredit Terutama pada transaksi online Akhirnya dia berhasil mendirikan PT Excel Trade Indonesia Dan membuka delapan jawang di berbagai kota Indonesia Dari bisnis pertamanya tersebut Dia berhasil meraih keuntungan 1,3 miliar sebulan Sebelum sukses saat ini Mengawali karir bisnis perkreditan Kini Rudy Salim lebih dikenal sebagai pengusaha showroom yang menjual mobil-mobil super mewah dan mahal Super karir yang dijual pria 33 tahun ini Semuanya dibanderol dengan harga di atas 7 miliar Beberapa tahun setelah bisnis perkreditan yang meraih untung Yang fantastis Dia mulai berani melakukan bisnis mobil mewah pada tahun 2013 Rudy Salim mempelajari banyak hal tentang cara mengimpor mobil Karena pesennya yang kuat di dunia otomotif Seiring berjalannya waktu Dia berhasil membuka gerak di mal hingga kini dikenal sebagai salah satu Crazy Rich yang memiliki showroom mobil-mobil super kar yang mewah dan mahal Pemirsa, itulah biodata dan sumber kekayaan dari Rudy Salim Jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena satu subscriber sangat berarti bagi saya Jangan lupa like, komen, dan subscribe